Edgar Tamping baru saja dipastikan Teta bertahan di skuad PSM Makassar. Tak hanya itu, Edgar Tamping bahkan menyepakati kontrak hingga 2026 bersama PSM Makassar. Namun, hanya berselang beberapa hari menyepakati kontrak jebolan Akademi PSM Makassar ini akan meninggalkan skuad Laskar Pindisi. Padahal saat ini PSM Makassar tengah dalam masa persiapan menuju kompetisi antar klub Asia, AFC Cup 2022. Sekedar diketahui, jelang AFC Cup 2022 PSM Makassar sudah melakoni latihan perdana di lapangan Bosowa Sports Center, BSC, Jalan Tuku Umar, Makassar, Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 sore. Dari 21 pemain yang hadir satu di antaranya yakni Edgar Tamping. Hanya saja Edgar Tamping dipastikan tak akan menikuti persiapan full bersama PSM Makassar menuju AFC Cup 2022. Sebab jebolan Garuda Select ini bakal terbang ke Perancis, tanggal 26 Mei mendatang. Tetapi sebelum ke Perancis, Edgar Tamping terlebih dahulu harus berada di Jakarta, tanggal 15 Mei tahun 2022. Kepergian Edgar Tamping bukanlah untuk bergabung dengan klub lain. Melainkan sang pemain mendapat panggilan membela timas U19 di turnamen Poulon Cup 2022 di Poulon, Perancis. Kabar tersebut dibagikan oleh pelatih Akademi PSM, Erick Saputra, melalui Instagram, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Erick Saputra mengunggah surat dari PSSI yang ditujukan kepada manajemen PSM Makassar terkait pemanggilan pemain untuk pemusatan latihan timnas U19. Erick Saputra mengunggah surat dari PSSI yang ditujukan kepada manajemen PSM Makassar terkait pemanggilan pemain untuk pemusatan latihan timnas U19. Ada tiga pemain PSM Makassar yang dipanggil, selain Edgar Tamping ada Muhammad Rafli Asrul dan Ricky Pratama. Rafli Asrul diketahui saat ini mengikuti trial di salah satu klub di Yunani, sedangkan Ricky Pratama ikut trial di tim senior PSM Makassar. Ketiga pemain tersebut terlebih dahulu harus mengikuti pemusatan latihan di Jakarta, 15 sampai 25 Mei tahun 2022. Selanjutnya terbang ke Perancis ikuti Turnamen Tulong Cup 2022, tanggal 26 Mei tanggal 9 Juni tahun 2022.